Ketua DPRD Nikman Karim Sekda Kapu Weikanan Saipul dan Forkopimda Musrembang tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan tema dan prioritas RKP dan Renja Pemerintah Provinsi tahun 2023 kemudian visi dan misi RPJMD Weikanan tahun 2021 sampai tahun 2026 dengan beberapa prioritas yang perlu dilakukan yaitu mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Weikanan pembangunan SDM pengembangan infrastruktur tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup Selain banyak dan kompleksnya persoalan pembangunan pada Musrembang ini menjadi perhatian untuk tata kelola pemerintahan yang terukur dan terpadu, indikator kinerja utama di masing-masing OPD akan menjadi target pencapaian target indikator sasaran dalam RPJMD Bupati Weikanan Raden Adipati Surya berharap program kegiatan yang dibiayai adalah program kegiatan yang benar-benar secara langsung dilakukan untuk mencapai target sasaran RPJMD sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama serta memilih program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat Gubernur Lampung seperti yang disampaikan oleh asisten umum, Pemprov Lampung mengatakan sinkronisasi kebijakan pembangunan Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Weikanan Tahun 2023 terdapat beberapa kunci keberhasilan pembangunan yaitu tuntutan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan efektif semakin tinggi, sinergi pusat, provinsi dan kabupaten kota yang didasari koordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan serta kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Membuat keberhasilan pembangunan kita berdasarkan pembangunan kinerja Kita ingin berapapun nilai dana, makanya kita anggarkan dalam hal bisnis itu yaitu kedampak positif Dampak positif baik kepada aparatus dan masyarakat terutama Oleh karena itu sekali dengan mengingat kapita terbatasannya fiskal kita Bagaimana kita mencoba, mencoba walaupun itu ada masyarakat, mengalokasi ke dana itu yang banyak kepada masyarakat Minhairin juga meminta agar aparatur dinilai atas kinerja dan semua alokasi anggaran APBD yang dikucurkan harus berdampak manfaatnya pada masyarakat karena adanya keterbatasan anggaran yang kita miliki Pada musrenbang tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen alokasi anggaran dan penanda tanganan serta penyerahan hasil musrenbang RKPD tahun 2023 tingkat Kabupaten W Kanan kepada Gubernur Lampung Dari W Kanan, M. Fikri Lampung Visual, mengabarkan Terima kasih telah menonton!